Halo guys, balik lagi bersama gue Verkartika, dan gue Abiji di Vapor Cek Oke guys, masih bersama Vapor Cek tentunya, dan kita berdua disini selalu ada buat kalian Betul sekali, di video kali ini kita akan mencek-cek lagi sebuah device Betul Yang didatangkan dari negeri pandan Dari negeri pandan? Iya Emang pandan ya? Pandan, bener kan? Dan itu adalah negeri China, tadi saya belum sebut kan negeri pandan Dan kali ini produknya sama seperti Sama, masih satu brand dengan yang beberapa brand-brand yang sebelumnya Ini kita kedatangan lagi, Slim by Oxfam Dan kalau kemarin itu kita udah dapetnya apa? Arbiter Solo Terus kita dapet Origin X Terus kita dapet lagi apa? Ini Satu lagi Oh, satu lagi Satu lagi Ayo Pasti kalian tau Hello City X Hello City X Masih pada... Proses revisi Proses revisi Dan kita diberikan sample Betul Jadi kita dikasih kepercayaan untuk mencoba Si... Ini pot ya jatuhnya? Pot Pot dari Oxfam Iya Ini kalau kalian lihat Lihat tulisannya di sini Sample 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 Pedas kali Sambal Nah, terus gue itu dibilang Lo harus buka potnya dan lo harus cobain Itu agak kaget gitu ya Iya Gimana kan kita bikin review Biasanya kita tidak buka dulu Iya Kita langsung unboxing di video Baru kita menjelaskan plus minusnya Tapi ini dia minta untuk Kita pake dulu Iya pake dulu Coba dulu Kalau misalkan enak Gue lanjut Kalau enggak Gue revisi lagi Lo beli Macam narkoba gitu Kamu kasih dulu nanti Kalau beli Saya tidak ngerti kalau begitu Saya ngerti orang-orang juga Pokoknya dia bilang gitu Kalau misalkan enak Dilanjut produksi sama dia Kalau enggak Nanti direvisi Apa aja gitu Akhirnya Kita juga gak tau ya Kita baru coba Tapi kita juga gak tau Maksudnya Mereka ngasih sample ini ke kita doang Apa ke influencer Yang lain juga Iya Atau reviewer lain Tapi kita diminta untuk demikian Jadi ini makanya posisinya sudah terbuka Sudah terbuka Dan sudah terisi sama liquid Iya betul Ini saya pake sample Eyesports friendly Oke kita langsung bahas ke packagingnya Saya belum bilang mau apa-apa Kamu mau apa-apa Dan langsung aja kita sekarang menuju ke Packaging Betul sekali Oke Ini gue gak tau untuk packagingnya Apa bakal semua begini Warnanya Yang disini kita dapatkan Ini warnanya apa Ini tadi gue pikir Ini kita dapat warna ini Jadi Nah kok warna sama Saya tidak terima Saya hampir mau chat Kan ini warna apa ya Ini hijau Ijo-Ijo Tosca kayaknya Iya Tapi bukan yang muda banget Karena ada tua Bener ya gue nubah asal gila Dan ternyata Di dalamnya itu Mungkin karena ini sample kali ya Jadi Gak juga sih Ini green tapi Bener? Iya Ini green punya lo Ini green Kayak macam silver Seperti gun metal Mana ada ngaco Oh kacamata gue Oh iya Gini gun metal Gini green Wah asaital Mungkin green metal Bisa jadi Oke Untuk tampak depannya Itu tertulis Oxfa di bagian atas Dan juga ada Slim Extreme Flavor Slim nya itu bukan S-L-I-M Slim Ini ya Betul Ramping ya Tapi pakai X X Slim Terus dibawahnya ada Extreme Flavor Iya betul Jadi mungkin X nya itu Extreme Nice Terus dibagian bawahnya itu Ada penampakan dari Pots ini Nah yang uniknya itu Potsnya itu udah terlihat Kalau Potsnya itu ada layar Betul Ini jarang sih Gue baru pertama kali megang Pots yang ada indikatornya Layarnya Dia mungkin ada chipset di dalam Pasti ada sih Soalnya Ini katanya Bukan katanya sih Udah kita coba Ini maksimum muatnya itu 25 Sampai 25 Tergantung Tergantung coil yang kalian pakai Iya dia bakal langsung Auto-just coil Langsung 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 auto-just Dari coil yang kalian pakai Gitu Ini yang gue dapet Warnanya black Dan saya dapet Warnanya ini Green Metal Tapi gue baru Kayaknya gue ngerti dia Maksudnya Slim itu apa X nya itu kan Extreme Flavor Lim nya itu Kalau dibaca Slim itu Karena dia ramping Dia Slim Ya Slim Ya Sepertinya mungkin seperti D punya definisi Ya boleh lah Kalau cocok logi-cocok logi nya anda Saya terima-tima aja Nanti kita siapa tau Sembari review kita tau Ya Oke di bagian kiri sampingnya itu Kiri sampingnya Ada tulisan Airflow Control Oh Dan juga Anti Leaking Savo Dan kapasitas baterai nya itu 900mAh Ini termasuk besar untuk Sebuah pouch Betul Lumayan Biasanya tuh pouch Dari start dari 400 500 Mentok-mentok Banyakan 800 Tapi ini 900 termasuk besar Termasuk besar Samping kanan ada Oxford Atas bawah Box putih Putih kosong Sekarang gue baca di bagian belakang Tapi di bahasa Inggris Tidak apa saya baca Oke Jadi Ini tuh Dia namanya Slim Diminipot kit Equipment with 900mAh Saya capur-capur Inggris dan Nenis ya Biar semua ngerti Terus dia ada mini screennya Yang saya bilang nih Dia punya mini indikator screen Terus Yang pasti Apalagi saya tidak ngerti Yang sisa-sisa ini Yaudah saya bacakan Package kontennya saja Langsung ya Jadi disini tuh terdapat Satu buat device nya Terus ada coilnya juga Coilnya di dapet ada dua Coilnya udah sama cartridge Iya Oh iya Jadi ini coil dan cartridge Udah jadi satu ya Udah include Jadi 0,8 Sama 0,1 Oh tidak dong 0,8 Sama 1,2 Oh Dan itu udah dapet Di dalam packagingnya langsung Sama dapet satu user manual Sudah sedikit saja Tapi Kenapa dia tidak tulis Dia dapet kabel kan juga disini Tapi dia tidak tulis Ya mungkin itu udah terlalu basic Mungkin Dan juga dia lupa Terus disini ada facebooknya Oxpa.tech Dan juga instagramnya Sama Oxpa.tech Dan berikut ada alamat Mereka semua segala macam Di sentient sana Kalau kalian bisa mau ke sana Kalian tinggal Mampir Tepatnya di jalan 601 Lantai 6 Blok 1 Boyan RD Singxiang Street Bawaan Shenzhen China Kalian bisa ke sana kalau kalian mau Bawaan Dan disini ada tulisannya Keep out Keep out of Untuk jauhkan dari anak-anak Dan juga minor Keep out of rich Of children Dan minor Oke saya langsung buka saja packagingnya Karena device nya sudah di tangan saya Kita coba lihat dalemannya dulu Kosong Seperti ini saja Simple Langsung disuguhkan dengan user manual Kitab-kitabnya Dan tidak ada stiker Seperti biasa Dan juga ada box lagi satu Betul Dan ini ada Seperti yang tadi gue bilang Ada satu buah catrice berserta coilnya Sabar Saya punya coil mana ya? Kamu sudah buka mungkin? Belum Saya baru pakai 08 Apa ini saya punya? Mana ada? Tidak ada Car-car dulu Sampai ini jangan dimakan Ya ini Kabel USB Type-C Betul Sama ada coilnya juga Catrice dan coil Simple saja Simple Kita langsung bahas ke Bagian Pots nya Seperti apa Seperti ini Jadi ini kita pemakaian sudah pakai sekitar seminggu ya? Kurang lebih ya? Bisa dibilang Seminggu hari Seminggu hari 5 sampai 7 hari 5 sampai 7 hari Seminggu itu 7 hari Iya Iya Dan Mereka kan tadi nyuruh kita untuk mencoba kan? Gue nggak ngerti mereka itu Nyuruh kayak gitu Karena nggak yakin sama produknya Apa gimana Sampai karena mereka suruh Untuk mencoba Tapi Saya juga kirain itu ternyata Oh ini janjian produk Kita jadi klinci percobaan Tapi ternyata setelah saya coba Wow Ini Pots Yang menurut gue sangat Sangat Fituristik Fitur Fitur Maksudnya banyak Dia punya fitur disini Pertama Dia ada indikator Ada indikator layar nih LED kecil ini Jadi lu bisa adjust what Terus lu bisa ini juga nih Mencet tombol nih Tombol nih Klik Ya ada tombol klik Ya jadi Potsnya bisa dipencet sambil isap Dan lu bisa Jadi lu bisa setting Lu pengen firingnya itu dipencet Atau langsung diisap direct Ya sama aja Tapi nggak ada settingan Itu terserah lu Kalau lu mau isap langsung isap Mau pencet sambil isap juga bisa Ya gitu lah Yang pasti Gue jarang nemuin Pots yang bisa di Matiin Ya Itu kelebihannya itu Bener Jadi lu save baterai banget Ya karena dia juga Ada tombol firing Ada tombol firing Jadi dia bisa matiin Kalau gua lebih ke Pots yang ada layarnya Jadi lu bisa lihat Ada wattnya Ada indikator baterainya Dan juga ada Ohmnya Betul Dan juga ada jumlah puffnya Ini Ini udah kayak I.O Tapi lu di Versi Versi Potsnya Lu dikasih Pots Tapi sistemnya kayak I.O Betul Sama satu lagi nih Yang gue jarang temuin di pot-pots lain Bisa adjust air flow Air flow Dia bisa adjust air flow boy Disini nih Lu tarik Ntar Dia terbuka air flow dengan sangat-sangat besar Dan kamu bisa dapatkan kegondrongan yang luar biasa seperti ini Iya Dan dia berani Dia sempat garanti ke kita Kalau AFC nya ini Dibilangnya AFC Air flow contour Eh kontor Kontor Hampir saya kamu terpleset Dan itu jadi jorok Air flow control nya ini Buat dia yang terbaik Buat dia yang terbaik Buat dia yang terbaik Oh dia mau ngakui itu terbaik Ini terbaik untuk Spots Ya karena emang Apa ya Keliatannya flat ya Kontrolnya Karena emang dia kecil sekali Dipunya Panel Untuk adjust Buat adjust nya Tapi kalo misalnya lu slide pake jari gini tuh Masih bisa Atau gak pake kuku Ya masih bisa Dan sangat-sangat smooth Kayak apa ya Halus jaya Kayak Tombol on off nya Ya pokoknya kayak elektronik-elektronik kecil lah Iya Kayak tombol on off nya Apa ya Dan disini ada berapa level ya Ada 3 level Ada 3 level Kalian bisa adjust Ada 3 jendela disini Dan mau ditutup semua pun masih bisa Itu bener-bener padat banget Ya buat gue sih ini Ya itu tadi gue bilang Fiturnya gokil yang dibawanya Iya Dan kapasitasnya Gue gak tau nih kapasitas tanknya berapa Mungkin sekitar 1,5-2 mili Kalau gak salah Dan dia juga berani garansi No leaking No leaking Dan emang yang gue pake Kering Emang gak no leaking Dia kering sekali Kering kerontang Sama Ada satu lagi yang gue suka dari si pouch ini Apa Dan itu Buat gue lumayan penting Walaupun hal kecil Buat gue itu penting Isi liquid Isi liquid nya bos Biasa kalau kita pouch isi liquid kan Kita buka dulu Eh Dia sama dia punya abang-abang Kita lepas Ini buka dulu Kita tarik seal nya Terus isi Terus kita isi Kita tutup lagi Jadi kotor atau gak becek Di bagian bawahnya Bersih-bersihin dulu kita taruh Ya kan Tapi dia cara ngisi liquid ya bos Lo tarik nih Lo tahan ini nya Lo tarik bagian penutup Ini apa Motif Lo tarik motif nya Nah disini lo temuin Ada satu lubang Dimana itu bisa kamu untuk masukkan liquid Tinggal masuk saja Tidak ada dia punya apa-apa lagi Kamu masuk saja Iya Dan kalau kalian begini dia tidak tumpah Itu terbaik Dia jadi kayak ada seal gitu Di dalam yang begini Kayak ini Lo potong Kayak mesin ini Kayak lo mau pakai galon Kayak Lo potong Plus penutupnya Oh iya Jadi lo tinggal masukin Tapi kalau galon kan Bisa tumpah Sama ini Kayak Alat-alat Buat di saw Yang di saw Yang kamu kasih masuk tangan Tidak bisa keluar lagi Yang kayak gitu Yang tajam Cuman kalau ini bedanya Kasih botol Masuk sini Karena desil Sistem Pokoknya dia sampai mikirin Untuk pengisian liquid nya Sampai kesana Dan itu buat gue sangat-sangat Apa ya Buat lo ganti liquid Kayak Cepat sekali Langsung kasih masuk Gini saja kamu isap Dia mikirin fiturnya kayak gitu Tahun lalu sepertinya pot itu sangat-sangat booming ya Iya Akhirnya mulai-mulai muter lagi ke RDA Ke IO lagi Ayo dibikin Baterai lebih gokil Makin gede Ayo Seperti mod Belakangan Pot lagi Pot justru lagi redup nih Jadi Ya satu dua brand lah Atau enggak beberapa Ada beberapa yang udah mulai main pot lagi Tapi ini salah satu yang Yang keluarin yang lain-lain ya Kayak pot biasa aja gitu Mereka yang enggak main fitur Yang lo nggak bisa Tahu indikator baterainya Yang dilihat jelas Mereka cuma bisa lihat indikator baterai dari lampu Dari lampu Dan mereka upgrade-nya Lebih ke cartridge ya Ke coil Nggak bisa Nggak bisa low jazz Airflow-nya Kayak begitu Jadi buat gue sih ini kayak IO Tapi diperkecil seperti ports Jatuhnya begitu ya Karena dia Dan ini kan Termasuk secondary Gue udah pakai ini Sama kan kita udah pakai Sekitar Mau seminggu Mau semingguan Menurut gue untuk daily Sebagai secondary Ini baterainya cukup banget 900mAh Cukup sih Bisa seharian Terus nge-charge-nya juga nggak lama Karena dia pakai Type C Cepat sekali Dan Gimana ya Menurut gue Buat seukuran ports Ya mungkin Di gambaran gue Ini bakal mahal Tapi ini worth it banget Karena Ya gitu Lo ganti coil Ganti cartridge-nya Ini emang kita bisa adjust Apa namanya Watt-nya Menurut gue nggak penting Buat adjust watt-nya Karena Pas kita masukin Tet Iya Dia sudah auto-adjust Dia sudah kasih watt terbaik Untuk si Catrice yang kita pakai Coil yang kita pakai Jadi ya Udah Gampang banget Atau ngebaca Auto-detect ya Cuman kita nggak tahu Mungkin umur ports Biasanya kan emang Agak cepat Karena emang baterainya built-in Betul Tapi ini sembar kita pakai Overall Baterainya juga nggak Cepat banget Surutnya kayak Ports-Ports biasa Gokil Gokil sih Inovasi yang sangat Inovasi untuk ports ini Luar biasa Sekarang gue mau ngasih tahu Ke kali ini Gue awal-awal juga bingung sih Gimana cara naikin watt-nya Karena dia satu tombol Saja disini kan Akhirnya Ferry kasih tahu Kalau mau pencet 3 kali Nanti kalau pencet lagi Dia akan auto naik terus Sampai kalau mentok Ngulang lagi Dingulang lagi Dari 5 sampai 25 Betul Jadi pencet 1,2,3 1,2,3 Dia akan kedap-kedip Dia punya Apa Indikator watt Pencet Saat saya mau kasih naik Full sampai 18 Udah nih Kalau udah Di-demain aja Nanti dia akan Kedep-kedepnya hilang Langsung kalian bisa yes up dengan sangat-sangat senang Atau lo udah adjust di watt sekian Lo langsung tarik Dia udah langsung auto Oh gitu Kayak auto click gitu lah Oh Seperti itu Jadi enternya di isap Wah keren juga Kalau mau lebih cepat Kalau nunggu kan Kedip-kedip gitu Ini gapan nih dia berhentinya Gue isap aja deh Kayak gitu Kalau handphone gitu ya Sennya ganti pake isap Ya lo lagi dimana Oke Oke sekarang Tau gue tadi internal ya Gue sekarang dari Eksternalnya lah Bagian luarnya maksudnya Untuk looksnya Gue eksternal sih Untuk looksnya Untuk Untuk Yang gue suka tuh disini Ya warnanya Masih seperti ini Apa anodice ya jatuhnya Catnya segala macem Sebenernya saya lebih suka ini Dia punya hitam bagus sekali Hitam doff Sangat-sangat laki-laki Tapi kalau ini Karena ini apa green metal tadi ya Ini greennya Ya not bad sih Oke lah Dari kejauhan tuh kayak silver Pokoknya warnanya tuh bagus Bentuknya solid Gak ada kayak sambungan-sambungan Itu terbaik Terus Di tangan juga enak Emang kalau dibandingin sama pot lain Dia emang ukurannya Rada panjang Dan agak tebel dikit Tapi menurut gue Ini gak masalah Untuk lu bawa kemana-mana Ini masih keren banget Ini aloy Sing aloy Nah Terus Apa lagi ya Ya motifnya sih Agak ganggu sih Agak ganggu sih Bentuknya Mungkin kalau mereka bikin bentuknya Agak Kayak ngebentuk gitu Ya periwitan gitu Kalian Di bibir juga Itu lebih enak kali Tapi ya gak masalah sih Ini Ini ngerucukin Ada Ada percobaan lain Cuman ini yang paling pas Soalnya di dalam Ini nya tuh Dia kayak ada tambahan karet juga Kalau lu perhatiin Untuk nutupin Si bagian Pengisian liquidnya Mungkin biar gak bocor Atau apa Soalnya suatu saat kan Kalau lu seringan Masukin liquid Karet yang untuk masukin liquid itu Juga pasti bakal melar Atau Udah dipikirin kayaknya Sampai sono Kayaknya gua desainernya sih Jadi gua paham Lu sih apa? Justin Lee Justin Lee main kemarin Betul Pokoknya kalau untuk bahas Tentang Cara kerjanya Terus fitur yang dikasih Terus looks nya juga Menurut gua Seperti kata-kata yang gua kemarin Oxwa lagi good job banget Lagi good job banget Lagi Tahun belakang sampai kesini tuh Lagi Meningkat terus ya Dia punya pembuatan produknya Gokel sih Mungkin next nya bakal Potspots lain Kompetitor lainnya juga bakal bikin Seperti ini Iya Mungkin jadi dia akan Gue gak sabar sih Jadi pionir Gue gak sabar Pasti bakal ada yang lebih dari ini Tapi Gak sekarang Iya Cuman dia udah duluan Dia ada tambahan? Untuk flavor Belum nih kita ke flavor Untuk flavor Ini gua pake 0,8 ohm Sama 0,8 ohm Dan Gua Pake di Airflow tertutup rapat semua sekali Kalau saya terbuka semua Lu pake terbuka semua Iya Tapi kadang-kadang terbuka semua juga Emang kalau ditutup rapat Lu tariknya mau tulang Dia punya flavor tuh ada padat sekali disitu Cuman tetep gak Gak apa ya Gak se Manis I.O Tapi kamu bisa dapetin Dia punya Throat heat yang sedap Iya Kalau tutup rapat Itu Throat heat nya emang lebih berasa Lebih berasa Kalau dibuka Agak Agak lumayan pegel Kalau mau tulang Kalau misalnya dibuka semua Jadi lu harus agak di direct Dikit-dikit Sebenernya bukan pegel Kalau gua ngerasanya Kompos gitu Udah narik panjang Kopong Kuapnya tuh kopong Gak sepadat Kalau misalnya lu tutup semua tuh Lebih banyak kuap yang gak kumpul Dan lu bisa pake DTL Dan bisa pake DTL Bisa di direct juga Kalau kuat Tapi gua iseng nih Kemarin gua coba Ah gua pake Liquid Freebase Bisa gak disini Ternyata gua coba Bisa cuy Bisa Emang flavor nya masih enak juga Cuma freebase nya gua campur sama liquid Kayak ini sap om Gua biar ada Campur-campuran gitu Asalnya Saya suka campur-campur liquid Memang katut di dekontisai dengan liquid Gua campur-campur terus Tidak apa Saya cuma mau coba saja Tapi Tapi Biarpun bisa Tapi gua saranin Kalau kalian mau coba Itu emang lebih ke fruity Soalnya fruity kebanyakan kan Rasionya itu Kalau enggak 60-40 50-50 Kalau creamy kan Biasanya 70-30 Atau enggak 80-20 Pasti Pasti disini gak bakal Bagus lah Kapas liquid Kapas koil Kapas liquid Kapas koil Kapas koil Iya Lobang kapas koilnya tuh Kecil Jadi mau pake liquid Yang encer Kalau kamu kasih air Mungkin bisa Karena airnya encer Tidak ada rasa Tidak ada rasa Tidak ada rasa Kalau pake air kalau nisam Wih saya corona Kalau Lo dikait apa nih? Air Ada tambahan? Apa ya? Kalau tambahan mungkin lebih ke Untuk oksfanya mungkin nextnya Kalau misalnya lo bisa ngasih Coil yang di bawah 0,8 Gue udah nanya Dia bilang Untuk sekarang Kita lagi fokus ke 0,8 Sama 1,2 Mungkin nextnya ada 0,6 Atau 0,4 Itu oke juga Itu kerendahan Kalau menurut gue Mungkin enak Cuman baterainya pasti Oh iya Ya lo tau sendiri Ya Oke lah Not bad Dan untuk koilnya nih Gue seminggu pake Masih belum gosong loh Sampai sekarang bos Masih awet dengan sangat Sangat tenteram Aman ya? Masih aman Gue gak ada nemuin rasa Apa ya Gosong Yang dulu pernah ada Pahit Dulu pernah ada pahit Jadi ya oke lah Not bad Tombol clicky juga oke Jadi lo mau direct langsung Bisa pencet saja Bisa Ulang-ulang saya tidak tahu Ya itu lagi ya Apalagi ya Karena saya sudah tidak tahu lagi Mau bicara apa Kalau sudah tidak tahu Kita sudahi saja Oh kita sudahi saja Oke Sudahlah Oke lo kalau gitu Kira-kira Seperti ini saja lah Kita mohon maaf Kalau ada kurang-kurang Terima kasih untuk Oxpa untuk Slim Mini Betul Dan yang pasti untuk harga Kita belum tahu ya Karena ini sampel Oh iya kita belum tahu Untuk tanggal launchingnya Itu tanggal 5 Sudah mulai Beredar di seluruh Fabstore Indonesia Mereka belum bisikin harga Karena mereka jauh juga Di Cina sana Betul Kalau tidak bisa bisikin R&B Kita kalihin lagi Kita rupiah Masa mereka datang Jawa-jawa dari Cina Cuman Harganya segini Kan gak mungkin Atau di voice note 300 300 Nah itu gokil sih Udah Udah lah Intinya Panjang Selalu panjang Balik lagi Thank you buat Oxpa Dan juga untuk Hero 57 Hero 57 untuk Sub Ohm Ice Betul Itu terbaik Taruh disini Dan juga gue pengen nitipin pesan Untuk kalian semua Untuk saat ini Betul Kita harus lebih Berhati-hati Karena Corona semakin marak Ya semakin marak Dan kalau disini kalian lihat Kita tidak pakai masker Karena ya sebelum syuting Biasanya kita swipe dulu Kita pakai antigen Disinfektan Betul Sudah aman Semprot semua badan Mandi pakai air Sanitizer Tapi maksudnya kita selesai Pokoknya Jaga kesehatan kalian Yang penting Jangan Jangan cari tahu Cara untuk Menyembuhkan Tapi cari tahu Cara untuk Menghindari Itu menghindari Iya Karena semuanya itu berbalik Pada kalian semua Betul Kita sehat karena kalian Iya Iya dong Kita bisa sehat Karena kalian Kalau kalian keluar-keluar Kalian tertularkan Corona Kita Corona juga Iya Kalau bisa kalau tidak ada kepentingan Yang sangat-sangat penting Di rumah saja Kalian nontonin kita Karena kita sudah susah payah Untuk bisa Memberikan kalian hiburan Betul ya Betul sekali Oke Sampai disitu saja video kita kali ini Bersama gue Feri Kartika Dan gue Biji tentunya Di Rizal Project Oke Sampai disitu saja video kita kali ini Jangan lupa subscribe tentunya Ya Like dan juga komen Kalian bisa share videonya ke teman kalian Biar kalian bisa siap-siap tanggal 5 nanti Untuk Beli ini Beli ini Oh tanggal 5 dia baru Bareng di toko-toko ya Iya Ini kita uploadnya juga tanggal 5 Kita upload tanggal 5 Oke 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 Sampai disitu saja Bersama gue Feri Kartika Dan gue Biji Di Rizal Project Enjoy! Di Rizal Sampai jumpa 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 Sampai jumpa